Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel dan selamat datang di channel youtube lawangan kesehatan Balagi sementara kali ini kita akan membagikan untuk teman-teman semua ya Mengenai informasi terbaru untuk lawangan yang ada di RSUD, Cilincing dan Kebulu Dan rumah sakit ini sedang membuka lawangan yang lumayan banyak Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu apa saja informasinya Dan gimana sih cara daftarnya Oke, mari kita simak video ini seperti biasa Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya Serta jangan lupa untuk share ke teman-teman Kalian aja informasi yang kita berikan ini bermanfaat Oke, kita akan langsung menuju ke informasi lawannya Nah, untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui informasinya Teman-teman bisa kunjungi instagram dari RSUD, Cilincing di instagram Sebentar ya, instagram RSUD, Cilincing ya Nah, teman-teman bisa klik aja di pencarian teman-teman semua Kalau pakai komputer ya Atau teman-teman bisa kunjungi melalui hp di RSUD, Cilincing ya Kita klik di sini Nanti akan masuk ke instagram dari RSUD, Cilincing ya Untung instagramnya sendiri ini ada di RSUD, Cilincing dengan 11.000,4.000 pengikut ya Atau 11.000,4.000 pengikut dan websitenya ini ada di bawah ini ya Nah, untuk lawannya dimana sih teman-teman bisa kunjungi Ini di postingan ya Teman-teman bisa dilihat di sini Untuk postingannya sendiri ini 12 jam yang lalu Jadi teman-teman ini masih fresh Jadi teman-teman silahkan bisa langsung aja mencoba untuk membuka dan mendaftarkan Tapi untuk lawannya sendiri ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Setelah pukul 23.59 ya Jadi sampai besok pagi Jadi besok ya Jadi teman-teman semua yang ingin mencoba untuk mendaftar ini Teman-teman bisa persiapkan lamaran sebelum tanggal berikut Dan di sini ada beberapa lawannya yang dibuka oleh rumah sakit ini Nah, untuk lawannya apa saja teman-teman bisa melihat Yang pertama adalah programmer, perawat fisioterapi, tenaga teknik farmasian, perangka medis, dan peranata lab kesehatan Serta pengolahan dokumen dan informasi hukum ya Dan di sini untuk lawannya sendiri Teman-teman bisa mendaftaran sampai dekat tanggal 31 Maret sebelum tanggal sebelum pukul 23.59 ya Dan untuk rekumennya sendiri tanpa biaya apapun Untuk yang pertama untuk persyaratan umumnya sendiri Ini laki-laki atau perempuan Ini usia maksimalnya 35 tahun Sehat just money nanti dibuktikan dengan Diat just money di putaran dan surat keterangan sehat Mampu mengoperasionalkan komputer Mampu bekerja secara individu maupun kerja sama tim Mampu bekerja di bawah tekanan Dan mampu bekerja sesuai deadline yang diberikan pimpinan Jujur, seteliti, disiplin, akreditasi universitas Soal pergolahan tinggi minimal B dan IPK untuk 3 untuk universitas swasta Dan 3 untuk swasta negeri Kemudian 3,25 untuk universitas swasta Nah ini teman-teman untuk persyaratan-persyaratan programmer Ini yang persyaratan umum untuk persyaratan programmer Ini bisa teman-teman lihat Kemudian ini ada persyaratan khusus untuk perawat Persediaan pekerja secara SIF yaitu 3 SIF Pendidikan D3 kerawatan, SDR aktif, POETCLS aktif Minimal 1 tahun ke depan Pengalaman kerja minimal 2 tahun di IGD kamar Bedah, NICU atau PICU Dengan dibuktikan dengan surat keterangan kerja Dengan penempatan di unit tersebut Kemudian memiliki sertifikan NICU komprehensi Atau keawadarulat ini PCCLS ya tentunya Memiliki sertifikan-sertifikan pelatihan di bidang pekerjaan yang dilamar Kemudian selanjutnya ada fisioterapi Bersedia pekerja secara SIF pendidikan D3 fisioterapi SDR aktif pengalaman minimal 1 tahun di rumah sakit Melampirkan sertifikat-sertifikat pelatihan di bidang pekerjaan yang dilamar Kemudian untuk teknik kefarmasian Ini bersedia pekerja secara SIF pendidikan D3 kefarmasi SDR aktif pengalaman minimal 1 tahun Dan melampirkan sertifikat pelatihan yang selesai dalam bidang yang akan dilamar Kemudian untuk perangkat medis Di sini bersedia secara SIF pendidikan D3 reka medis SDR aktif pengalaman minimal 1 tahun Kemudian pengalaman sebagai petugas feeling lebih diutamakan Kemudian melampirkan servis-sertifikat pelatihan di bidang pekerjaan yang dilamar Kemudian untuk perangkat laboratorium kesehatan Atau analis kesehatan ini bersedia pekerja secara SIF pendidikan D3 TLM Kemudian terakhir pengalaman minimal 2 tahun di rumah sakit Melampirkan sertifikat di bidang yang dilamar Kemudian untuk polahan hukum ini bisa teman-teman ya Untuk pendidikannya satu hukum dan lainnya juga teman-teman bisa lihat sendiri Dan gimana sih cara daftarnya Oke kita akan bantu teman-teman yang mau mendaftar Nah untuk teman-teman yang mau mendaftar silahkan teman-teman bisa kunjungi link yang sudah disini Kemudian selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini Disini sudah ada persyaratan umum ya Apa saja yang harus teman-teman persiapkan Kemudian silahkan teman-teman isikan nama lengkap Kemudian nicknya Kemudian nomor telepon teman-teman semua Kemudian lamaran yang dituju ini silahkan teman-teman pilih saja Sesuai dengan posisi teman-teman semua yang akan dilamar Kemudian klik berikutnya Dan di berikutnya ini teman-teman harus mengupload sertifikat-sertifikat yang teman-teman punya Ataupun ijazah dan lain-lain Yang pertama ada surat lamaran Kemudian surat doktor dewa jidup Kemudian surat upload foto latar belakang merah Upload KTP, ijazah, transklinilai, SKCK, STR aktif Kemudian sertifikat BTCLS Kemudian sertifikat pelatihan lain Dan disini juga ada upload surat keterangan sehat Surat keterangan kerja dan upload surat keterangan sehat Dan selanjutnya Teman-teman silahkan teliti dari awal semahir Seperti biasa dan jika sudah dirasa sudah benar Silahkan teman-teman bisa langsung aja kirim disini Atau klik disini Nah itu adalah cara bagaimana untuk mendaftar melalui link yang ada disini Ini link dokumen Jadi teman-teman silahkan aja untuk mendaftar Jika teman-teman sesuai dengan kualifikasi yang ada disini Nah mungkin juga bisa aja informasi kali ini Semoga bermanfaat dan bagaimana teman-teman semua Jangan lupa juga untuk like, komen, serta subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk share dengan teman-teman Karena aja informasi yang kita berikan ini bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram Di atlawan kesehatan ya Di sini ya teman-teman semua Kita klik Silahkan teman-teman follow kita di Instagram Di atlawan kesehatan Karena kita update disana Nah mungkin cepat jangan lupa informasi kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video Bye bye